Halo guys, welcome back dan ini adalah kisah keempat dari film love at four size yang kemarin. Nah buat kalian yang baru nemuin channel ini atau baru nonton video ini, gue saranin kalian nonton kisah pertama, kedua, dan ketiganya. Tenang guys, linknya udah gue taruh di deskripsi, silahkan kalian tonton. Nah kalau kalian udah nonton kisah pertama, kedua, dan ketiga, inilah alur kisah keempat atau yang terakhir dari film love at four size. Yoke dan Uwa sudah bersahabat sejak mereka kecil dan mereka selalu bersama ketika mereka kemana-mana. Suatu hari, Uwa tak sengaja bertanya kepada Yoke apa sebenarnya hubungan mereka berdua. Nah disitu si Yoke ini menjawab bahwa hubungan mereka berdua itu sepasang kekasih. Nah Uwa yang mendengar jawaban Yoke tersebut merasa senang. Namun disitu Yoke juga berkata lagi bahwa ucapannya hanyalah bercanda. Dan pada malam harinya, si Uwa ini menelpon si Yoke dengan mengasih kode-kode kalau si Uwa ini suka sama si Yoke. Nah kemudian si Yoke ini ngajakin si Uwa ketemu di suatu tempat. Dan di tempat ini mereka berdua saling mengungkapkan perasaannya masing-masing nih guys. Dan pada saat itu mereka resmi jadian nih mereka pacaran. Yoke sangat bahagia memiliki kekasih seperti Uwa. Bahkan si Yoke ini memberitahu semua orang bahwa si Yua itu adalah kekasihnya si Yoke. Dan gak cuma sampai disitu guys, si Yoke juga menulis nih namanya si Yoke dan namanya si Uwa di sebuah bangku di haltebus. Ya maklum lah guys, namanya juga cinta pertama gitu kan. Pastikan ya 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 kalian ngerti sendirilah yang udah pernah pacaran. Suatu malam ketika mereka berdua sedang menunggu bus di haltebus tersebut. Tiba-tiba si Yoke ini mencium si Uwa yang sedang tertidur. Kemudian si Uwa yang tahu bahwa si Yoke telah menciumnya seketika itu marah guys dan gak terima gitu. Ya karena si Uwa ini seumur hidupnya belum pernah dicium lelaki gitu guys. Jadi mikirnya kalau si Yoke memang sayang sama si Uwa kenapa si Yoke ini harus merusak si Uwa. Dan setiap gue mau ngomongin nama ceweknya ini selalu lidah gue hampir keselio guys. Nah dan akhirnya mereka berdua berantem berdebat si Uwa nangis, si Yoke juga nangis, si Uwanya pulang. Kemudian kemarahan si Uwa ini semakin besar ketika melihat si Yoke mencium wanita lain. Nah namun disini si Yoke punya alasan sendiri guys. Dia mencium wanita lain karena ingin merasakan nih. Apakah sama rasanya ketika ia mencium si Uwa dan ketika ia mencium wanita lain. Dan ternyata ketika si Yoke ini mencium wanita lain itu gak ada perasaan apa-apa guys. Nah tapi si Uwa ini tetap gak terima guys dan dia marah, dia kecewa sama si Yoke. Dan pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali berteman, kembali bersahabat dan mengakhiri sebuah hubungan percintaan di antara mereka. Nah akhirnya mereka berdua putus dan mereka kembali jadi sahabat. Nah jadi itulah guys akhir kisah dari film Love at Four Size ini. Nah buat kalian nih yang penasaran sama film ini, kalian langsung cari aja guys kalian tonton sendiri. Dan gue saranin kalau kalian mau nonton, kalian cari yang ada subtitle Indonesianya guys. Biar kalian gak bingung sama bahasanya. Oke guys sekian dulu video dari gue kali ini dan kita bakalan ketemu di video-video gue selanjutnya. Nah makanya nih kalian jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain itu kalian juga aktifin tombol notifikasinya biar kalian jadi orang yang pertama mengetahui ketika gue upload video guys. Oke guys terima kasih udah nonton. See you. Sub indo by broth3rmax